Hai semua assalamualaikum semoga teman-teman sehat selalu ya Hari ini aku masak ayam goreng sambal ijo Pecinta sambal ijo wajib coba ya karena ini rasanya bener-bener enak dan mantep banget Yuk langsung saja kita ke resepnya Siapkan daging ayam yang sudah dicuci bersih Aku menggunakan bagian paha bawah Nah karena paha bawahnya gemoy-gemoy Aku potong menjadi dua seperti ini ya Ini beratnya 800 gram Tambahkan 2 sendok teh bumbu marinasi ayam goreng Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Dan 2 sendok makan tepung maizena Diulet-ulet sambil diremas-remas ya teman-teman Supaya bumbunya menyerap ke dalam daging ayamnya Marinasi kurang lebih selama 30 menit Atau kalau mau dimarinasi lebih lama Teman-teman bisa masukkan ke dalam kulkas Nah setelah selesai kita marinasi ayamnya kita goreng di minyak yang cukup banyak Menggunakan api yang sedang kecil Supaya nanti ayamnya matang sampai ke dalam ya Nah ini aku goreng kurang lebih selama 12-15 menit Kalau bisa tepung maizena nya jangan di skip ya teman-teman Karena fungsi tepung maizena akan membuat daging tetap lembut tetapi Garing di luar jadi jangan di skip ya Nah setelah matang seperti ini Ini kita bisa angkat dan kita sisihkan Lanjut kita siapkan Bumbu-bumbunya ya Didihkan air kurang lebih 1 liter Kemudian masukkan 150 gram cabai hijau keriting 50 gram cabai rawit hijau Dan tambahkan sedikit garam supaya warnanya tetap hijau ya Tambahkan kurang lebih 8 siung bawang merah Rebus kurang lebih selama 3 menit ya teman-teman Tidak usah terlalu lama supaya nanti warnanya masih tetap hijau Nah kalau sudah 3 menit direbus ini kita bisa angkat dan tiriskan Siram di air yang mengalir sampai dingin ya teman-teman Supaya warna cabainya masih tetap hijau Nah kalau sudah dingin teman-teman bisa masukkan ke dalam chopper Lalu kita haluskan kasar aja teman-teman Jadi nanti masih ada tekstur cabai dan bawangnya Kalau tidak ada chopper teman-teman bisa ulek kasar cabai dan bawang merahnya Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman Ini kita sisihkan dulu Nah untuk bumbu irisnya kita perlukan 3 siung bawang putih Ini kita kebrek dulu Lalu kita iris halus seperti ini Atau bisa dicincang halus ya teman-teman Nah ini kita sisihkan dulu Kemudian ada juga bawang merah Ini aku pakai sekitar 7 siung Lalu diiris tipis-tipis seperti ini ya Jadi bawang merahnya kita pakai agak banyak ya teman-teman Supaya lebih wangi Nah kemudian ada 2 buah tomat hijau Ini kita iris tipis-tipis seperti ini Jadi memang aku sengaja tidak rebus ya teman-teman Supaya nanti masih ada tekstur kasar tomatnya Jadi lebih cantik ketika kita sajikan Nah kalau sudah ini kita sisihkan terlebih dahulu Panaskan 50 ml minyak goreng Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya Kita tumis sampai warnanya kecoklatan seperti ini Pakai api kecil saja ya teman-teman Supaya tidak cepat gosong Nah kalau sudah masukkan tomat hijaunya Ini kita tumis sampai tomat hijaunya layu Dan agak empuk ya teman-teman Jangan lupa tambahkan daun jeruk ya Aku pakai kurang lebih sekitar 3 lembar ukuran kecil Tapi kalau teman-teman ukurannya besar Bisa pakai 1 atau 2 lembar ya Setelah kurang lebih 2 menit dimasak Ini tomatnya sudah empuk Sudah mateng ya teman-teman Lalu masukkan sambal hijaunya Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Bumbui dengan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Dan seperempat sendok teh micin jika suka Ada juga seperempat sendok teh gula pasir Tambahkan kurang lebih 50 ml air untuk menyatukan semua rasa Ini kita tumis sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman Nah kalau sudah rasanya pas Teman-teman bisa masukkan ayam gorengnya Ini kita masak sebentar saja ya teman-teman Asal rata saja Karena memang ayamnya tadi kan sudah kita goreng sampai matang ya Jadi tidak perlu terlalu lama dimasak Agar nanti warna cabainya masih tetap hijau dan cantik seperti ini Nah jika sudah matang dan rasanya sudah pas Bisa kita angkat dan siap sajikan Gurihnya ayam goreng dipadukan dengan sambal hijau yang khas wangi Dan juga gurih Wah pasti akan menambah selera makan Dan siap-siap habis nasi banyak ya teman-teman Apapun menu masakan kita hari ini Jangan lupa untuk selalu bersyukur Karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya teman-teman Maturonuon Sampai jumpa di video selanjutnya